Ferdinand Sinaga yang menguasai bola. Umpad Ferdinand Sinaga dan kali di sundulan dan gol! Penetatan ketiga yang sebenarnya posisinya lebih sulit, peluang yang didapat juga lebih sulit. Dia justru bisa melepaskan sundulan yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Khoiro Luda, kelihatan memang Zainal Ha tidak bisa mengantisipasi umpat crossing dari Ferdinand Sinaga. Peluang terakhir yang dimiliki. Dan Luis Ricardo. Kita saksinya pemirsa, drama terjadi di Stadion Surajaya Labongan. Pemain PSM yang bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Lagi-lagi Luis Ricardo tidak terlalu keras, tapi benar-benar menyulitkan penjaga gawang. Khoiro Luda untuk menepis tendang.